Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PhoneQuestions, saya Vira. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengaktifkan pilihan pembangunan di Vivo V50 Lite dan Vivo V50 Pro. Oke guys, mari kita langsung ke tutorial. Jangan lupa untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih. Ya, untuk mengaktifkan pilihan pembangunan, pertama-tama, buka menu setting Anda. Dan kemudian kemudian ke about phone, klik kemudian. Selanjutnya, buka informasi software, klik kemudian. Ya, dalam pilihan pembangunan ini, pilihan pembangunan, Anda bisa mengaktifkan 7 kali dengan cepat seperti ini. Ketika masuk password lock screen Anda, dan Anda sekarang adalah pembangunan. Oke, selanjutnya, klik kembali. Kembali lagi, sekali lagi. Oke, selanjutnya, di menu setting Anda, Anda klik kembali. Ketika Anda klik kembali, klik kembali. Jadi, sekarang Anda bisa menemukan menu developer options. Ketika Anda klik kembali. Ketika Anda klik kembali developer options menu. Dan ya, selanjutnya, untuk mengaktifkan menu developer options. Anda bisa melihat di menu developer options menu, so many hidden settings for your device. But you have to understand before you activate it. Because if it's wrong, can cause problem for your device. Like black screen all reset. So guys, enjoy settings on your developer mood. If you have finished, you can turn off your developer options. Tap this icon. And your developer options is turned off. So guys, this was my tutorial. I hope to be useful for you. Don't forget to click like in this video. And click subscribe in this channel. Thank you. Thank you. Thank you.